Intro Wa kafalahu wa rabbahu jaduhu Abdul Muttalib Ibn Hashim Dan setelah wafat ayahnya di asuh Rasulullah SAW oleh kakeknya Abdul Muttalib Ibn Hashim Setelah lahir Rasulullah SAW disusui yang pertama menyusui Rasulullah SAW adalah Umuhu Aminah bin Tuhwah bin bin Zahra bin Hakim Jadi Sayyidatun Aminah Ibn Rasulullah SAW adalah yang pertama kali menyusui Rasulullah SAW Setelah itu Setelah itu baru disusui oleh Setelah Tuhwahibah Al-Islamiyah Setelah Tuhwahibah baru Halimah Tu Sa'adiyah Jadi Tidak langsung itu Karena selama ini yang kita tahu Yang menyusui Rasulullah SAW adalah Halimah Tu Sa'adiyah Kebanyakan orang tahunya seperti itu Tapi sebenarnya yang pertama kali menyusui adalah Ibu undanya tercinta Setelah itu Tuhwahibah Baru setelah itu Halimah Tu Sa'adiyah Jadi setelah sampai Setelah mencapai umurnya Rasulullah SAW enam tahun Wafat ibunya Sayyidatun Aminah bin Tuhwah bin Terus Tidak selang berapa lama juga Jadi setelah Ibu undanya tercinta Umur enam tahun wafat Dalam umurnya Rasulullah SAW Lalu Wafat juga Kakeknya Abdul Muttalib Nah setelah itu Rasulullah SAW Diasuh oleh Paman kandungnya Yang ini yang bernama Abu Talib Jadi nampak Baginya Bagi Rasulullah SAW Ini pada Masa-masa mudanya Masa-masa kecilnya Ini alamat-alamat yang banyak Alamat-alamat istimewa Bahwasanya Rasulullah SAW ini adalah Seorang yang dipilih oleh Allah SWT Untuk menjadi Nabi Akhirul Zaman Jadi yang menunjukkan bahwasanya Akan Terjadi Pada Rasulullah SAW ini adalah Sesuatu Atau perkara yang begitu agung Karena Rasulullah SAW ini Akan dijadikan Nabi Akhirul Zaman Nah Kalau Disebut disini Fi ayam Alamat kathirah Jadi ada alamat-alamat yang nampak Pada diri Rasulullah SAW Nah itu juga Keajaiban-keajaiban Perkara-perkara Di luar Kebiasaan Disebutnya Irhasat Kalau dalam Keluar Di Apa namanya Pada 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 Nabi Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW ini Dilantik Masa-masa kecilnya itu Ada keluar Keajaiban-keajaiban Yang memang Tidak seperti Adat kebiasaan Nah ini namanya Irhasat Setelah itu Al-Mu'ajizah Wahia Amrul Khariqan Lil'adah Magrun Bidawad Nabi Nabawi Yang kedua adalah Mu'ajizat Ya ini perkara Yang di luar Kebiasaan Perkara-perkara Keajaiban Yang Timbul Dari Nabi Maksudnya adalah Untuk Membantunya Dalam Berda'wah Atau Membantunya Dalam Perjuangan Perjuangan Untuk membela Agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Ada juga Yang disebut Namanya Karamah Karamah ini Perkara di luar Kebiasaan Atau keajaiban Yang Timbulnya Di kalangan Para wali Ada juga Yang disebut I'anah Ini Keajaiban Keajaiban Perkara Perkara di luar Kebiasaan Yang timbul Di kalangan Orang-orang Soleh Jadi Seperti Modelnya Wala'iyahdubillah Dia kecelakaan Mobil gitu Mobilnya Hancur Tapi Dianya Gak apa-apa Nah ini I'anah Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada juga Yang disebut Kahana Nah Kahana ini Adalah Perkara Di luar Kebiasaan Yang biasanya Ada Bantuan Jin Disitu Ini Kahana Perdukunan Nah sekarang Banyak nih Modelnya Ustadz mau jadi dukun Dukun mau jadi ustad Pakaiannya semua hampir sama Pakai peci Pakai baju koko Pakai gamis Padahal Dia punya prakteknya Praktek Perdukunan Pakai acara-acara Kesurupan Pakai acara kesurupan Rohnya ini Rohnya itu Dan dia bilang Ya Allah Ini kenapa jadi Perkara agama Jadi urusannya Kesurupan Kesurupan Dari zaman Zaman Rasulullah Atau Rasulullah Emang pernah Ngajarin Pakai acara Kesurupan Kesurupan Kan gagak ada Nah jadi Yang perkara-perkara Begini nih Jangan Jangan diikut-ikutin Jangan apa namanya Terus Oh memang dia itu Ada Ada kelainannya Oh memang ada Keistimewaannya Oh dia bisa Itu kesurupan Habis setelah Kalau udah kesurupan Dia bisa kasih Kabar-kabar gaib Kabar-kabar yang akan terjadi Kabar-kabar yang ini Aduh itu semuanya Khorafat Itu apa namanya Diperdaya oleh Jin-jin kafir Na'udhu billah Yang sengaja Untuk membelokkan Akhidat-akhidat umat Ini jangan Jangan apa namanya Jangan Jangan diikutin Yang model begini Jangan Jangan ditiru juga Kebanyakan Orang Na'udhu billah Cuma buat Nyari duit Nyari duit Buat dari perkara-perkara Nipu orang kemulil Begitu tuh Nah Ini Jauhi lah Jauhi Ada juga yang disebut Istidraj Istidraj ini Istidraj ini Perkara di luar kebiasaan Keajaiban Keajaiban Yang timbul Di kalangan Orang-orang Fasir Na'udhu billah Kenapa Kenapa begitu Ya Itu karena Maksudnya adalah Agar supaya Umat manusia itu Aware Waspada Jangan Setiap Keajaiban itu Waktu kita nilai Itu orang istimewa Setiap Keajaiban yang Timbul itu adalah Orang-orang Pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya memang Tapi lihat Kalau ini orang Fasir Solatnya aja Nggak Nggak lima waktu Misalnya Ya kan Kita lihat Baca Quran Nggak bisa Makharaj hurufnya Nggak benar Fasir Kerjaannya Apa namanya Maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Na'udhu billah Kerjaannya Apa namanya Umbar hawa nafsunya Terus tiba-tiba Keluar Gitu Keajaiban Terus kita ikut Gitu Wa na'udhu billah Jangan sampai ketipu Kayak model begini Na'udhu billah